PT. Kereta Api Indonesia Persero akan merevitalisasi sekitar 200 gerbong kereta kelas ekonomi hingga tahun 2026 datang. Modifikasi tersebut telah dilakukan di Balai Yasa, Manggarai. PT. Kereta Api Indonesia Persero atau KI baru saja meluncurkan kereta api New Generation pada selasa 26 September 2023. Perseroan pun menargetkan dapat merevitalisasi sekitar 200 kereta kelas ekonomi hingga tahun 2026 mendatang. Direktur Niaga KHI Hadis Surya Palapa pada peluncuran kereta ekonomi New Generation mengatakan kereta ekonomi New Generation merupakan hasil modifikasi yang KI lakukan di Balai Yasa, Manggarai. Hadis mengatakan hingga saat ini ada 12 kereta ekonomi yang telah berhasil dimodifikasi di Balai Yasa, Manggarai menjadi kereta ekonomi generasi baru sejak April 2023. Dirinya menenturkan kedepannya perseroan akan terus memperbanyak perbaikan kereta sehingga makin banyak sarana kereta api yang ditingkatkan kenyamanannya. Sering dengan upaya revitalisasi tersebut, perseroan juga melakukan pembelian kereta atau gerbong baru dari PT Industri Kertapi Persero atau INKA, sebanyak 612 unit kereta baik ekonomi maupun eksekutif. Pengadaan kereta baru ini akan dilakukan secara bertahap hingga 2026 atau 2027. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pastikan Anda masih bersama kami, pemirsa IDX, first session closing segera kembali.